Hebo oknum dosen UIN Lampung dan mahasiswi di gempa lakukan asusila. Bahkan sosok oknum dosen dan mahasiswa tersebut kini viral di media sosial. Ada pun akun Instagram yang memviralkan sosok oknum dosen dan mahasiswi tersebut, salah satunya Edlambe Andreskortura. Tribuners, berikut sejumlah fakta terkait dosen dan mahasiswa UIN Lampung yang tegak bergok berbuat asusila. Perbuatan asusila yang dilakukan oknum dosen dan mahasiswanya itu disebut-sebut sudah meresahkan warga sekitar. Oknum dosen di Lampung yang kebergok melakukan asusila dengan mahasiswanya ungkap pengakuan. Ternyata ia dan mahasiswanya yang sering dibawa ke rumahnya itu sudah berpacaran selama satu bulan. Keduanya bahkan disebut telah melakukan hubungan gelap lantaran oknum dosen tersebut sudah memiliki istri. Saat digrebek bersama mahasiswanya yang berinisial VO, istri oknum dosen tersebut rupanya sedang pergi ke Bengkulu untuk mengajar. Oknum dosen dan mahasiswi tersebut digrebek oleh varga sekitar tempat tinggalnya di Bandar Lampung dan diserahkan ke Polda Lampung. Hal tersebut diungkapkan oleh Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Umi Fadila Astuti kepada awak media di Mabolda Lampung selasa 10 Oktober lalu. Umi mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh subdit 4 renakta remaja anak dan wanita, didreskrimum Polda Lampung keduanya mengaku telah berpacaran. Ketua RT 12 Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Nurman mengangkapkan jika saat penggrebekan terjadi, istri SHD sedang mengajar di Bengkulu. Lebih lanjut, ia mengungkapkan jika SHD sudah seringkali membawa mahasiswi tersebut ke rumahnya saat sang istri dan anak sedang tidak berada di rumah. Oknum dosen yang memiliki hubungan terlarang dengan mahasiswi di Lampung ternyata sudah lakukan hubungan badan sebanyak 6 kali. Kombespol Umi Fadilah Astuti mengatakan berdasarkan hasil penyelidikan dan pendalaman, selama berpacaran satu bulan keduanya sudah 6 kali melakukan persetubuhan. Perbuatan oknum dosen dan mahasiswi tersebut dilakukan di Perumahan Bahtera, Indah Sejahtera, Kecamatan Sukarame, Badar Lampung. Terkait status keduanya, menurut Umi, mahasiswi tersebut mengetahui pacarnya telah memiliki istri. Ketua RT12 Nurman mengatakan polisi saat melakukan penggebekan keduanya hendak keluar mencari makan. Polisi meminta membuka kaca mobil hantaran mereka sedang di dalam kedaraan. Nurman mengatakan warga selama ini telah menaruh curiga kepada oknum dosen tersebut sejak satu bulan lamanya. Dia juga baru tahu jika yang melaporkan ke polisi terkait penggebekan tersebut adalah para warga. Nurman juga mengatakan turut kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh oknum dosen Uin Lampung tersebut. Diakuinya, dirinya tidak mungkin mengontrol perumahan tersebut. Ia meminta kepada seluruh warga untuk saling peduli terhadap tetangganya buntut kejadian tersebut. SHD diketahui lahir di Bandar Lampung 26 Desember 1990 dan merupakan dosen pendidikan guru madrasah Ibtidaiyah. Melansir dari berbagai sumbur, SHD pernah menempuh pendidikan di Universitas Lampung S1 Pendidikan Ekonomi. Oknum dosen Uin Raden Intan Lampung SHD memiliki gelar Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Saat ini status Suhardian Shah di kampus tersebut sebagai dosen bukan berstatus aparatur sipil negara, melainkan P3K. Nasib oknum dosen di Lampung yang digrebek warga lakukan asusila dengan mahasiswi kini terancam diberhentikan. Hal tersebut diungkapkan oleh Dekan Fakultas Tarbiah dan Keguruan Uin Raden Intan Lampung Prof. Nirva Diana. Tak hanya SHD, namun VO mahasiswi yang memiliki hubungan terlarang dengan oknum dosen tersebut juga terancam diberhentikan. Apalagi oknum dosen tersebut berstatus kontrak. Oleh karena itu SHD bisa saja diberhentikan kapanpun. Nirva menegaskan apa yang sudah diperbuat keduanya merupakan pelanggaran berat hingga asusila. Ancaman yang akan diberikan kepada dosen dan mahasiswi tersebut adalah dikeluarkan dari kampus. Namun ia masih menunggu hasil laporan tim dan arahan dari pimpinan Uin Lampung. Itulah sederit fakta terkait penggerebekan perbuatan asusila yang dilakukan oleh oknum dosen Uin Lampung dan mahasiswi-nya. Penggerebekan terjadi lantaran warga sudah resah dengan perilaku dosen. Pihak kampus pun akan memberikan sanksi berupa ancaman dikeluarkan dari kampus. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.